Fakta baru hilangnya anak Ritwan Kamil kembali terungkap. Diketahui anak Ritwan Kamil, Emeril Han Mumtaz, hilang di sungai Are Swiss, Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022, siang waktu setempat. Sebelum terseret arus dan hilang, Eril sempat minta tolong. Selian itu ada fakta lain yang juga terungkap. Eril, sapaan anak Ritwan Kamil ini, pergi ke Swiss bersama ibunya, Atalia Prarathia dan adiknya, Kamilia Laetitia Azahra. Tujuan utama keluarga Ritwan Kamil ke negeri berjulukan terbersih di dunia itu adalah mencari sekolah untuk Eril yang akan melanjutkan ke jenjang S2. Saat kejadian, Ritwan Kamil sedang berada di Inggris dalam kegiatan pemerintahan bersama delegasi dari Pemprov Jawa Barat. Namun sebelum dinyatakan hilang, Eril sempat melarang ibunya berenang di sungai Are Swiss. Seperti firasat, bagaimana ceritanya, anak Ritwan Kamil itu melarang ibunya berenang di sungai Are, Bern, Swiss yang memiliki arus deras. Eril pemuda yang bertanggung jawab, insting alamiahnya menjaga kelompok, walaupun tidak diminta, kata Elpi. Seperti firasat, Eril juga melarang Atalia yang merupakan ibu kandungnya untuk berenang di sungai itu. Termasuk memastikan bahwa ibunya juga tidak ikut turun. Beliau, Eril, memastikan hanya yang punya skill yang cukup, yang bisa turun berenang, tambah Elpi. Rasa khawatir keluarga besar, karena Eril merupakan ponakan yang teladan dan penuh tanggung jawab, ramah, dan aktif dalam kegiatan sosial. Air sungai Are yang jernih membuat siapa saja tertarik untuk berenang, namun Elpi mengatakan kalau Eril melakukan beberapa pertimbangan. Elpi mengatakan, berdasarkan informasi dari keluarga di lokasi, Eril memastikan titik mana yang aman sebelum berenang. Beberapa titik diperhatikan Eril, diantaranya tidak terjun lewat jembatan, titik turun Eril dan lainnya lewat tangga. Jadi, tidak langsung loncat, namun turunnya perlahan menuju sungai. Terima kasih telah menonton!